Kalau partai politik enggak, PKS satu, bentuk saya. Kok partai politik belajar agama gitu? Masya Allah ya, Masya Allah sekali gitu. Sedangkan itu harus banget kan agama itu ya, tapi Masya Allah di PKS kita belajar tentang hal itu ternyata. Tantangan yang bisa, apa namanya, bisa, apa namanya, sedikit lagi, sedikit lagi, sedikit lagi, bisa berguna untuk masyarakat. PKS Podcast kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, Masya Allah banget. Dimana lagi kalau bukan di PKS Podcast kita semua. Nah hari ini ada tamu, tapi tamunya bukan sembarang tamu. Ketawa dia, tamunya itu tamu kelahiran 2000-an ya kayaknya ya. Iya. Jadi tamu kali ini tuh bukan tamu-tamu yang kayak udah tua-tua gitu ya. Tapi kayak tamunya tuh seger-seger banget gitu. Udah dua kali soalnya yang kedatangan tamunya seger-seger. Mungkin supaya apa ya, kita refreshing mata kali ya, Masya Allah banget ya sih. Ya udah, kalau kalian gak sabar nih ya, tamu kita ini kasih dulu dulu ya. Beliau ini adalah perempuan. Ya Allah gitu ya. Kasih. Terus apa lagi ya, ingat nih dulu. Hmm rumahnya di Kiara Pedas teman-teman. Ada yang tau gak nih, orang Kiara Pedas mana suaranya? Pokoknya di Kiara Pedas jauh banget dari ujung Purwakarta ya, ke ujung Purwakarta lagi. Mana tuh ujung Purwakarta lagi? Ciganea ya, tapi gak ada hubungan ya gitu ya sama Ciganea. Tapi beliau ini luar biasa, masih muda, motivasinya besar sekali, dan sampai di PKS gitu. Buat teman-teman yang penasaran, kok bisa sih jauh-jauh di Kiara Pedas, ada di PKS, masih muda pula, ngapain gitu ya? Iya betul. Kita, hmm, apa? Kita sabit. Ya aku gak mau ketawa. Oh iya jangan, aku juga gak nih. Jadi kita panggil Tessiva. Masya Allah Tessiva. Jangan mau nangis dong. Gue, siapa yang mau nangis. Tessiva kan namanya? Iya. Tessiva, jadi kali ini ada kedatangan tamu namanya Tessiva. Kalau boleh tau, nama lengkapnya siapa tuh ya? Tessiva, Tessiva. Tessiva, Tessiva. Jangan panggil aku anak kecil. Iya. Gitu banget. Aku serius nih. Tessiva apa namanya? Tessiva musimitasari, Tessiva. Tessiva ya, Masya Allah Tessiva. Bener rumahnya di Kiara Pedas, Tess? Iya, di Kiara Pedas, tempatnya di Pusaka Mulia. Masya Allah. Barangkali mau nyapa nih yang nonton? Tessiva dari Desa Pusaka Mulia. Masya Allah. Assalamualaikum. Ya ampun, jauh banget ya Tess. Kok bisa jadi PKS sih, Tess? Iya dong, Masya Allah sekali. Gimana ceritanya, kok bisa jadi di PKS? Kaudarullah ya, saya dipertemukan di partai yang memang luar biasa sekali. Alhamdulillah di PKS. Perjalanannya menanti dua tahun untuk di PKS gitu ya. Masya Allah. Berarti udah emang pengen di PKS? Enggak sih, saya kan lulusan 2020 gitu ya kan kuliah. Lulusan, oh kuliahnya. Selama dua tahun kesana kemari, kesana kemari. Alhamdulillah Allah menentak diri kan saya di PKS gitu. Jadi ada orang yang memang mengajak saya mau gak di PKS. Dan Alhamdulillah melihat dari apa namanya perjalanannya PKS ini sangat peduli terhadap masyarakat. Utamanya yang ketika memang ada peraturan atau sesuatu yang merugikan masyarakat, PKS lalu membela masyarakat. Itu yang satu poin, banyak poin tapi itu salah satu yang menurut saya, Masya Allah saya kayaknya di PKS nih berjuang bareng-bareng untuk masyarakat. Tapi sebelumnya emang ada option lain, misalkan ada yang A gitu. Selain PKS emang ada? Iya ada, saya pengen kerja di perusahaan. Oh, kira-kira ini? Parpo lain gitu. Kalau PKS itu, bentuk saya. Oke, pertama ya Tia. Iya, luar biasa. Kalau boleh tahu nih, di PKS gabung berarti dari tahun berapa? 2022 kemarin. Oh berarti baru banget ya? Iya. 2022. 2022 ya? Kalau boleh tahu apa nih perasaannya selama di PKS? Ya mungkin belum lama ya, tapi kan pasti ada nih kesannya di PKS itu seperti apa? Justru Masya Allah ya, saya baru tapi ngerasa udah lama gitu loh. Karena di PKS ini ternyata bukan hanya tentang politik-politi-politi, tapi di situ ada kekeluargaannya gitu Masya Allah. Kan selalu ada upaya, ada upaya gitu. Saya suka ikut kan, barang TPP juga. Jangan bilang-bilang, ada yang tahu kan kayak gimana gitu. Oh iya. Di situ yang saya rasa sih, kayak kita ada keluh kesah, kita disampein di situ. Jadi kayak keluarga kedua gitu, PKS menurut saya. Kayak kaget gak sih pas upa tuh kayak kok emak-emak semua gitu. Kayak kaget gak sih kita paling muda gitu. Enggak sih lebih ke kayak, kok partai politik belajar agama gitu. Masya Allah ya, Masya Allah sekali gitu. Sedangkan itu harus banget kan agama tuh ya. Tapi Masya Allah di PKS kita belajar tentang hal itu ternyata. Kayak kaget gak sih kok parpo suruh ngaji gitu ya. Iya gitu. Kaget banget ya. Kayak awal-awal tuh. Cuma kayak ya Allah, di usia kita yang sekarang tuh kok bisa ya. Ada di lingkungan kayak pekerjaan. Alhamdulillah. Alhamdulillah banget. Padahal kan teman-teman seumuran kita kayak main gitu kan. Siapa tau emang udah gak ngaji gitu ya kalau temen-temen kan gitu ya. Eh, 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 keceplokan ya. Keceplokan ya. Keceplokan ya. Keceplokan ya. Tapi akhirnya keceplokan kita kan positif ya kan. Kayak tau usia gitu kan. Coba banget. Gak ada joget-joget. Udah skip aja itu, Pak. Tapi kalau boleh tau kita sifat. Iya. Ada gak sih kayak yang diluat ekspektasi banget tuh masuk PKS. Kayak kok gini ya gitu. Sejauh ini sih Alhamdulillah enggak saya. Di PKS nih positif aja gitu yang saya dapetin gitu. Ilmu-ilmu yang luar biasa walaupun saya baru ya teh ya. Tapi Alhamdulillah gitu. Karena kan saya tuh suka tantangan gitu. Sebenernya saya gak ada background politik-politik gitu. Tapi Alhamdulillah gitu saya. Kalau suka tantangan? Iya suka. Kenapa gak jadi pawang macan aja kan? Itu juga tantangan. Iya gak gitu juga. Tantangan yang bisa apa, apa namanya. Bisa apa namanya. Sedikit lagi, sedikit lagi. Sedikit lagi, sedikit lagi. Bisa berguna untuk masyarakat. Masya Allah. Betul juga sih. Kayak tantangannya tuh emang apa sih yang kita temui di PKS tuh? Emang ada tantangannya? Belum sih. Sejauh ini belum. Tapi ada niat nanti di 2024. Itu kan pasti ada tantangannya. Nah, apa nih kayak dikasih bocola nih maksudnya nih. Kayak tantangan 2024. Jadi mau nyalon kah atau gimana nih? Insya Allah jika Allah menaklirkan gitu saya jadi Cade gitu. Karena saya baru-baru jadi B Cade gitu. Masya Allah luar biasa ya. Udah muda, perempuan punya semangat tinggi. Dan berani gitu teh ngambil tantangan. Yang tadi Tate bilang, tantangan gitu ya. Kenapa? Kenapa tantangan? Karena ya itu tadi saya gak ada bekeran politiknya gitu. Saya lulusan teknik kimia. Teknik kimia ya emang gak ada, gak ada politik-politik gitu. Tapi ya saya ikut organisasi, saya ikut BEM. Tapi di situ kan sedikit-sedikit belajar Alhamdulillah. Jadi insya Allah lah saya terjun di sini. Insya Allah harus bisa. Bener juga. Tadi yang Tate bilang kan gak ada basicnya lah ya politik tuh. Tapi kok mau sih jadi BCade? Mau. Kenapa? Karena kalau saya jadi CAD terus amin saya jadi aleg ya. Saya bisa berguna untuk banyak orang gitu sebenarnya. Sepintir-pintirnya kita, mau sepintir apapun kita ketika gak berguna buat banyak orang. Mau sebanyak uang apa kita ketika gak melakukan hal baik buat orang-orang rasanya kurang gitu menurut saya ya. Iya betul. Hambar banget ya hidup ini. Kayak cuman napas doang mau buat apa gitu ya Tate. Ikan aja bisa kan napas ya. Bener banget. Kayak orang tumbuhan aja bernapas kan. Ya semua juga napas yang hidup mah gitu. Iya juga bener-bener. Tapi nih tahun 2024 bentar lagi Teh. Iya. Kayak boleh dong kasih tau nih. Yang Tate alamin tuh selama BCade itu apa sih? BCade-nya ya? Iya BCade. Apa yang Tate alamin? Ya karena saya masih muda ya. Kalau saya kan bisa dibilang dari kota enggak tapi dari kampung ya. Saya dari kampung. Pasti ada aja kayak bukan oknum tapi seseorang yang memotivasi saya gitu ya. Ada yang bilang gini. Ah ini mah pasti pemenuhan kuota. Ah ini mah gitu. Ah kamu punya uang berapa gitu. Kamu, kamu, bapak kamu siapa gitu. Kamu punya uang berapa. Itu kan menurut saya sih kayak ngebunuh mental ya. Iya betul. Tapi dibalik itu semua ya Bismillah di jalan Allah gitu. Ketika orang tua ngedukung, orang tua ngasih support, orang terdekat ngasih support. Jangan kalah sama omongan-omongan seperti ini. Iya betul banget. Berarti kalau boleh tau nih di desa pusaka mulianya sendiri. Kayak udah berinteraksi. Oh iya Alhamdulillah. Di lingkup insya Allah desa pusaka mulia insya Allah udah tau bahwa Sipa tuh mau nyalai gitu insya Allah. Masya Allah banget ya saya. Iya. Kalau boleh tau nih. Apa nih strategi jitu alatnya Sipa buat menang di tahun 2024. Apa nih? Pertama ya yang pasti doa orang tua. Yang kedua senyum sapa salam. Tiga berarti ya. Udah empat ya. Senyum sapa salam gitu ya. Memang kita silaturahmi aja dulu. Karena ya kalau saya mah gak punya pengalaman. Saya mah gak punya uang. Tapi doa di sepertiga malam yang insya Allah dikelatkan. Tikungnya di sepertiga malam. Kalau boleh tau tesifah. Apa nih yang akan tesifah lakukan. Kalau misalkan 24 tahun 2004 nih. 2024. Ya tahun 2024 nih Allah tuh punya takdir lain gitu ya. Kalau misalkan menang aja nih dulu nih. Menang. Apa yang bakal tesifah lakukan? Pastinya tentunya mau ngelakuin sesuatu yang memang berguna buat masyarakat. Misalkan kayak di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi itu. Kayak kalau siapa pribadi sih kayak sedih ya. Ketika memang kita lihat teman-teman kita yang memang sampai saat ini mereka masih nganggur. Nah simpatnya pengen memecahkan masalah itu gitu. Apakah memang kita bikin UMKM atau bikin pelatihan buat mereka bisa. Setidaknya buat beli pulsa gak minta ke emak bapaknya gitu loh TPP. Jadi pengen gimana caranya pemuda-pemuda kita tuh yang emang misalkan punten gak sekolah, tinggi. Misalkan cuma sampai SMP, SMA. Tapi mereka juga bisa kerja. Karena memang sejauh ini pendidikan bisa dikatakan penunjang ya. Tapi gimana caranya nanti kalau misalkan buat orang-orang yang memang punten kurang gitu ya. Nanti bisa kita ngebantu dari orang pinter tapi pengen sekolah tapi susah gitu. Maksudnya susah tuh kita bingung biayanya gitu dari mana. Pengen ngebantu di bidang-bidang seperti itu gitu. Utamanya ya intinya pengen ngebantu orang-orang gitu yang memang membutuhkan gitu. Insya Allah luar biasa ya Teshifa. Kalau misalkan nih ya kemungkinan terburuknya gitu ya. Belum ditakdirkan gitu. Apa yang Teshifa lakukan? Terus berjuang. Terus berjuang untuk masyarakat berguna bagi masyarakat. Karena itu sih maksudnya Habluh Minnaullah, Habluh Minna Nas gitu. Ke Allah, kesesama gitu. Kalau misalkan kita beribadah, kesesamanya kita. Kalau saya beribadi, gimana caranya nih saya hidup. Misalkan sama TPP, gimana caranya saya bisa berguna buat TPP sama orang lain kayak gitu. Gitu sih kalau saya beribadi. Saya lebih ke sosial gitu. Berjuang bareng PKS selalu ya Teshifa. Iya, seperti istikomah. Betul, luar biasa Teshifa. Jangan sampai kayak, Nengok sana, nengok ke sana gitu ya. Aku sakit hati apa PKS. Enggak ya Teshifa. Enggak kan kalau mau dimana aja. Kalau misalkan kata Allah belum, belum waktunya. Kata Allah belum, yaudah. Enggak, enggak, enggak akan gitu. Kalau boleh tahu kan Teshifa ini sebidang emang aku ya. Iya dong. Tapi jangan dikasih tahu ya. Bidang apa tuh? Jangan dikasih tahu sama temen-temen ya bidangnya. Kasih tahu dong. Biar ratingnya naik. Iya, bener-bener. Kalau boleh tahu Teshifa sendiri nih. Iya. Di bidang apa sih di PKS-nya? Kalau boleh tahu kan udah masuk ini ya bidangnya. Udah, udah. Struktur bidangnya. Apa? Bidang apa? Bidang apa? Bidang apa? Bidang Bidang Tani dan Belayan. Masya Allah belum, PT. Halo. Hai dong sama ininya. Siapa paket uangnya? Kalau boleh tahu ngapain aja sih emang di sana? Jadi di sana tuh kayak kita kan pertanian ya. Kayak pembentukan KWT-KWT. Nah itu saya sebenarnya suka juga di KWT. Jadi kita bikin kelompok tani gitu. Di situ kan bertani. Karena kalau misalkan di Dapil saya itu emang perhutanan sama pertanian. Itu kan cocok banget ya. Banyak sawah, banyak kebun di situ. Memang kita di situ. Intinya kayaknya lebih cocok di situ sih. Jadi kita bikin misalkan satu kelompok. Nah di kelompok itu teh. Biasa ada ketua, sekretaris bendara, dan teman-temannya. Nanti di situ kita ada pelatihan gitu. Sejauh ini sih baru pepino. Oh buah pepino ya? Iya baru buah pepino. Kan Teshifa kan masih muda ya? Iya. Milenial lah ya kita 20 tahunan gitu lah ya. Iya. Kok mau sih kayak di bidang tani? Apaan bilang tani? Bukan 20 tahun, 23 bentar lagi. Janganlah jangan dibilang-bilang kayak tua gak sih? Oh iya, iya. Gak apa. Kalau boleh tau nih, di bidang tani. Ya kan di bidang tani kan? Iya. Emang mau bilang tani gitu? Kayak ngapain sih muda-muda bidang tani segala macem? Nah itu sebenarnya yang bikin anak muda sekarang tuh. Keskak di situ-situ aja kan? Oke bidang tani kan zaman sekarang mah udah gak harus nyangkul-nyangkul. Kita depan rumah kayak punya sepetak aja tuh kasarnya dikit doang tuh itu bisa. Minimalnya kita gak beli gitu loh. Kayak kita cabai yang petik sendiri. Kita punya sosin tuh, sosin tau kan? Bawang-bawangan tuh kita petik sendiri, punya sedika itu lebih keren gitu. Jadi uang yang awalnya buat beli cabai bisa di save buat yang lain gitu. Iya bener banget sih Fa. Kalau boleh tau nih. Kok mau tau deh. Gak apa-apa. Harus kepo tau. Jadi mana kita terus kepo. Soalnya aku disuruhnya kepo ya si Fa. Gimana sih kalau kita... Kalau aku gak kepo, kayak gimana? Gak coba deh. Ganti dikesen, dikanti gitu ya. Ganti tau lagi. Ini apa namanya? Kalau misalkan tani. Itu kan bidang tani. Iya kan di PKS tuh. Kalau misalkan pengen gabung gimana sih? Misalkan teman-teman curah mulia pengen gabung. Tiba aku pengen gabung. Ini gimana caranya si Fa. Gimana? Boleh batuk dulu ya? Gak ada sponsor ya. Gak ada input juga. Gimana tuh sih Fa. Kalau misalkan teman-teman semuanya mau gabung bareng pertanian kita. KWT kita. Boleh teman-teman nanti chat ke saya. Boleh nanti. Atau misalkan ke yang lainnya gak apa-apa. Kalau WA emang dikasih tau nih. Kan gak nih teman-teman nonton. Ini aja sosial media. Sosial media. Ada di IG. IG aku. Sipap SPT ya guys. Jangan lupa di follow. Ada gak sih nanti di sini? Iya. Iya ada. Sipap SPT ya. DM ya. Iya DM. Kalau misalkan tiktoknya ada Sipapus Vita. 20. Mantap banget ya. Boleh sama Facebook? Boleh. Sipapus Vita saring? Boleh sekalian ya. Mau ngemarkanin juga boleh. Boleh. Siapa cowo mau ada yang isi. Iya boleh. Ada GoPay. Ada. Ada apa-apa. Enggak jangan deh. Enggak jangan deh. Kalau Beto gimana caranya? Ya jadi nanti DM. Tinggal di DM gitu. Bilang aja kalau misalkan saya. Misalkan udah punya kelompok. Atau mau bikin kelompok. Nanti bisa bareng sama kita-kita nih. Boleh nanti. Fotoin KTP nya. Buat dijadiin KTA gitu. KTA itu apa? Kartu Tanda Anggota PKS gitu loh. Jadi wajib ya Teg. Iya wajib ya Teg. Iya wajib ya Teg. Itu harus ada. Pake foto KTP asli gitu. Jadi tapi tenang aja. Semuanya gak akan dijadikan pinjol. Oh ya tenang-tenang dan apa coba. Gak dipungut biaya ya gratis gitu. Gratis gitu gratis ya olah insya Allah. Cuman gak bisa buat jaminan gitu ya Teg. KTA itu gak bisa buat jaminan. Kayak mau ini. Tapi kalau kemarin mah ini kan ada diskon belanja. Oh iya iya. 20 persen. Boleh disebut? Oh jangan. Karena dia gak ada sponsor. Iya iya jangan. Pokoknya di produk apa gitu? Ya pokoknya di produk pergamisan, perkerudungan itu ada. Oh gitu. Jadi kayak benefitnya dapat diskon lah ya. Iya iya. Jadi jangan berpikir lama-lama. Ayo buruan kita gabung bareng PKS ya. Mau di bidang BTN boleh. Bidang kepemudaan boleh. Aduh belebotan banget nih ya saking semangatnya saya tulang ini nih. Tulang stretchingnya tuh. Tapi kayak gimana ya orang-orang tuh kayak kadu-kadu aku tahu kayak gabung di politik tuh. Bukannya politik tuh kayak jahat ya. Itu mindsetnya aja. Mindset aja ternyata nih mas banyak nih yang suci-suci. Bener ya. Yang putih-putih. Ajakin dong temen-temen yang di pusat kamu. Ayo gabung gitu. Ayo guys jangan berpikir lama-lama kita gabung di PKS. Sekarang di PKS itu bukan hanya kita belajar tentang politik-politiknya saja. Tapi kita belajar tentang keagamaannya. Dimana lagi ya di PKS guys. Iya gak sih. Iya gak ada loh. Maksudnya yang aku tahu ya. Kayak PowerPol yang kayak mengadakan suatu kegiatan pengajian rutinan. Kayak seminggu sekali. Cuma di PKS. Di PKS. Jadi apa sih ya upah itu ya. Sedikit boleh gak? Boleh. Jadi upah tuh guys. Kita setiap pekannya. Entah di hari Sabtu. Di hari Minggu. Itu gimana murobinya kita. Itu kita kumpul. Kita kumpul. Silaturahmi. Bagaimana kondisi kita sekarang. Bagaimana kita menjalani hari-harinya. Ada kesusahan apa. Kesulitan apa. Itu dicurahkan. Dan beliau-beliau nih. Masya Allah selalu ngasih solusinya TPP. Iya betul. Jadi kita mendengarkan tausiah. Tausiah. Live gitu ya. Tausiahnya itu. Dan kita belajar cara menjadi moderator. Atau pebawa acara. Dan kita belajar juga bagaimana jadi. Pengisi kultum. Pengisi kultum. Keren kan? Dengan materi-materi yang luar biasa. Ngelap banget. Gitu ya materinya tuh. Itu Masya Allah kan. Kalau kan. Ini kayak melatih public speaking juga ya Tep. Bagi anak muda tuh. Pakai si wadah. Jadi jangan. Wah ini partai politik. Jangan. Karena wadah gitu. Buat kita bisa mengembangkan diri kita. Mengembangkan potensial di dalam diri kita gitu. Betul Tessiva. Kalau boleh tau ini Tessiva. Ada gak closing statement buat temen-temen. Oh iya. Anak muda ya. Ini harus udah kelas ya. Anak muda. Udah Tessiva mau berapa lama sih? Mau. Mau 30. Nanti diundang lagi. Nanti ya Tim tolong di ini-ini ya. Dischedulekan lagi. Tessiva mau katanya nih. Mau lama gitu ya. Tapi jangan geser aku tolong. Tidak dong. Gak bohong kok. Bukan digeser. Ditambahin. Oh iya. Schedule-nya jadi harus terjadwal. Nanti aku ini Tessiva gitu ya. Enggak berdua aja lebih keren. Kayak di tipi-tipi. Kesian nanti nasionalnya kok. Masa yang nanya-nya dua. Yang ditanyanya satu. Kesian dikroyok. Di crossing statement. Buat temen-temen anak muda nih. Buat di dunia politik. Oh iya tentunya di dunia politik ya. Temen-temen. Saya. Boleh kenalan lagi? Boleh dong. Iya. Saya Sibabus Pintasari. Jangan pernah takut untuk mencoba. Karena apa? Ini hal baru bagi saya di politik. Saya mencoba hal ini. Ketika kita misalkan mencoba sesuatu itu jangan takut. Kalau kita udah punya satu jalan ya. Misalkan ini kata Allah nih. Kita harus kesini. Yaudah jalani aja gitu. Jangan takut. Jangan takut. Jangan takut untuk mencoba. Itu yang pertama. Yang kedua. Kita sebagai anak muda. Harus cinta akan tanah air. Kita jangan BBM naik. Minyak naik. Kita diem aja. Kita sibuk aja. EGP gitu ya. Kayak MW. Peduli gitu. Iya. Banyak kan gitu ya. Nggak peduli gitu. Orang emak gue yang ngebeli gitu kan. Kan emak kita juga nyari duit susah guys. Dan nanti juga kita ngerasain. Makanya kita harus melek. Kita harus melek. Udah saatnya kita jangan tidur terus. Udah saatnya kita bangun. Kita harus cinta akan tanah air. Kita apa namanya. Bagaimana kita bisa melakukan perubahan untuk negeri kita nih. Kita tuh kaya. Kita sawit banyak. Banyak banget. Minyak. Nggak kurang-kurang gitu. Tapi kenapa? Kok naik? Beras juga. Naik sekarang. Sekarang beras naik gitu loh. Beras naik gitu. Itu kita di sini harus berperan gitu. Benar banget. Jadi anak muda jangan takut untuk mencoba walaupun di dunia politik gitu. Karena politik itu sah-sah aja anak muda ikut politik gitu. Justru nanti orang yang lebih terdahulu bisa mengajarkan kita. Karena ada estafet perjuangan gitu. Iya benar. Dan yang terakhir saatnya yang muda yang bekerja bersama Sipa kita sejahtera. Iya benar banget. Ya sya Allah yang bersama Sipa kita sejahtera. Amin mudah-mudahan ya. Jadi buat teman-teman yang di pusat kamu boleh nih merapat ke Sipa. Berjuang bareng ke Sipa ya di PKS. Jangan malu-malu gitu ya Tih. Kita berjuang bersama untuk anak cucu kita nanti gitu. Memang mungkin sekarang kita gak kerasa ya. Tapi nanti beberapa tahun kemudian anak cucu kita seperti apa. Sekarang aja kita kayak gini nih. Saya agak miris sekarang saya. Agak miris. Rupiah sekarang kendor gitu ya. Tapi semuanya mahal-mahal gitu. Aduh saya miris banget sih. Kayak sedih ya. Jadi ayo kita mudah-mudahan dengan adanya PKS ini bisa melakukan perubahan buat masyarakat semuanya. Bisa insya Allah wakil-wakil rakyat dari PKS ini saya rasa amanah insya Allah ya. Insya Allah ya. Makasih ya Tih Siva. Udah jauh-jauh hadirin ke si Allah. Tih Siva-tih kayak gak ikhlas tau. Aku gak mau berhenti. Gak mau berhenti. Gak mau berhenti. Gak mau berhenti. Gak mau berhenti tanya gitu ya. Karena kelihatan. Aku ingin tahu. Tapi kayak. Ya gimana ya Tih. Kita kan waktu juga. Tih Siva juga kan banyak aktivitas yang lain. Ya nanti di belakang layar ya kita ngelukur lagi. Oh bener. Nanti kita insya Allah kita undang lagi ya Tih ya. Dan harus siap ya. Jauh-jauh dari QR Plus. Iya. Harus siap. Kapanpun ya Tih. Masya Allah. Makasih ya Tih Siva sekali lagi. Buat teman-teman jangan lupa yang mau dukung Tih Siva. Ada kan tadi dikasih tau. Bisa tuh DM ya. Asalkan jangan Tih kirim dong. Aku Gopud. Jangan ya. Itu mah jadi menyusah. Tentilah ya itu beda cerita ya. Makasih buat teman-teman yang tadi udah nonton. Sampai ketemu lagi di PKS selanjutnya. Podcast kita semua. Saatnya yang muda yang berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PKS Podcast kita semua.